Di savana yang luas dan gersang, di bawah cahaya mentari yang menyilaukan, sebuah kehidupan baru dimulai. Sebuah anak badak, yang lembut dan rapuh, lahir di tengah-tengah keluarga yang penuh kasih sayang. Sang induk, dengan kelembutan yang luar biasa, menjaga anaknya dengan penuh perhatian, melindunginya dari bahaya yang mengintai di padang rumput yang tandus itu. Seiring berjalannya waktu, anak badak itu tumbuh menjadi sosok yang kuat dan gagah. Dia belajar cara mencari makan dari sang ibu, mengikuti jejak-jejaknya di savana yang luas, merasakan aroma rumput segar yang menyejukkan di pagi hari. Namun, kehidupan di padang rumput tidak selalu indah. Ancaman datang dari berbagai arah. Predator pun memburu mengintai kesempatan untuk menyerang. Namun, badak tidak lemah. Mereka dilengkapi dengan tanduk yang kokoh, senjata alami yang melindungi mereka dari serangan musuh. Dengan kecepatan dan kekuatan, mereka mampu bertahan hidup di habitat yang keras itu. Tapi tantangan tidak hanya datang dari predator. Perburuan ilegal juga mengancam eksistensi mereka. Manusia, dengan kepentingan yang seringkali tidak bermoral, memburu badak untuk kepentingan pribadi mereka. Tanpa belas kasihan, mereka mengambil tanduk berharga badak untuk diperdagangkan, mengabaikan pentingnya keberadaan spesies ini dalam ekosistem. Namun, di tengah-tengah ancaman itu, badak tetap bertahan. Mereka melanjutkan perjalanan hidup mereka, menjaga harmoni dengan alam sekitar. Mereka adalah simbol kekuatan dan ketahanan, mengajarkan kita tentang keberanian dan kesabaran. Dengan perlindungan yang tepat dan kesadaran akan pentingnya konservasi, kita dapat memastikan bahwa badak dan spesies lainnya akan terus berjuang dan berkembang di dunia ini. Kehadiran mereka adalah bagian integral dari keindahan alam yang harus kita jaga dan lestarikan untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton!